Tua kesempatan untuk pilihan Alpha bisa membalikan keadaan, bisa membalikan momentum. Lordnya udah mulai dicolek-colek, tapi Lo Leal, hati-hati Lo Leal sudah set up posisi. Ada Zakus juga dengan popoleng kupanya. Mud bersembunyi dalam nerumputan, siapapun yang maju akan siap untuk dikeluarkan Chaos Soul. Tapi untuk Izanami ada di sebelah kanan. Ternyata mereka lebih memilih untuk objektif ke arah yang berbeda. Ada satu alter target yang terbuka, namun Dream sedikit lagi SP-nya. Untungnya masih punya Lo Lealing dan dia bisa pergi dari area tersebut. Mereka pun harus set up, ulang lagi. Iya, karena darah-darahnya udah pada sekarang tool maut banget dari begatron Alpha. Mau gak mau mereka harus pulang dulu, mereka harus coba reset lagi. Karena pertandingan ini masih cukup panjang. Begatron Alpha harus menemukan ritmo permainan yang lagi. Ditambah lagi menunggu sampai item dari seorang Matt. Setidaknya udah sustain untuk memberikan damage yang cukup besar. Tapi Repo sekarang pun, atau pun Rainbow ya. Masih memimpin dari sisi level dengan level 14. Meninggalkan satu level dari Lexia. Tapi Lo Leals, ini yang menjadi sosok penting juga. Kenapa? Karena kehadirannya dari tadi di dalam sebuah teamfight itu membantu banget Pak. Sangat-sangat berbahaya. Tapi jujur ini yang bakal diperen malah Kaisernya sih harusnya. Kaisernya dia udah punya satu buah antik wiras juga. Dia bakal ngebadanin banget dari damage-nya Rainbow. Dan hanya Matt yang bisa menumbangkan seorang Kaisern. Tapi ketika dunia membutuhkannya dia menghilang. Waduh, ketika dunia membutuhkannya dia menghilang. Pengendali, pengendali prop, prop. Matt ini pengendali goblin, bro. Pengendali goblin, baiklah. Dan sekarang arah GMO lah yang udah mulai mencolek-colek langsung ke arah lock-nya. Udah ada satu mountain shocker. Dan sekarang jatuh hampir aja. Hampir aja bisa diambil. Tapi Rainbow maju banget ke bagian depan. Udah ada flicker, dia juga detonate. Welcome. Nggak ada yang berhasil untuk langsung dia telan. Ini dia sama-sama mundur. Sama-sama harus men-setup ulang lagi. Tapi PR datang untuk Ginkgoan Alpha. Bagaimana cara mereka untuk mempertahankan area. Walaupun Lord-nya belum di-enhance. Walaupun Lord-nya belum di-enhance. Tapi ini menjadi bahaya sekali untuk Ginkgoan Alpha. Karena dari generasi Malaysia mereka ketambahan satu pemain lagi. Ketambahan satu bala bantuan dari Lord yang terhormat berada di top lane kali ini. Mencoba untuk melakukan defense lebih dahulu di Ginkgoan Alpha. Lima player sudah berada di area base. Oh ini cuma dual lane yang dipush. Cuma dual lane. Mid-nya nggak bakal ke-push banget karena dia bakal ketahan duluan. Lord-nya mungkin akan bisa di-contest kali ini. Lihat bagaimana teman-teman di Ginkgoan Alpha. Kehilangan mungkin dari sisi outer turret yang lebih terjadi arah top lane. Tapi bottom lane-nya mereka bakal benar-benar di-friend. Dan di area mid-nya mereka juga masih sempat. Iya karena Izanami juga masih nahan. Baru aja disebutkan dan sekarang langsung kejadian. Tapi mendadak Repo langsung maju ke bagi depan. Deton Aswil Cup langsung aja memutus bagaimana pergerakan dari Repo. Sayang sekali. Sebuah antisipasi yang begitu cepat dilakukan oleh Aras GMY. Dengan keadilan dari Kaiser. Dreamsya mencoba untuk maju ke bagi depan. Tapi nggak bisa. Bahkan Matt sendiri hanya satu langkah keluar dari pekaran rumahnya. Dipaksa masuk lagi. Walaupun tadi Repo harus meninggoy ya Pak. Tapi dia memberikan efek yang sangat baik. Karena kita lihat. Izanami sedang melakukan feather eyestrike. Di situ dia langsung masuk supaya tidak menjadikan. Feder eyestrikknya maksimal ya. Iya. Walaupun dia harus tumbang ya. Ini benar-benar dia rela berkorban untuk timir. Dan kita lihat Gersonata dituarkan ke arah seorang lolosnya. Udah tinggal setengah darah kali ini di arah bottom lane-nya. Matt juga dream sekali ini. Saling bahu-mum bahu untuk men-defense tower yang menjadi satu-satunya di bottom lane. Nah ini dia Izanami sudah ada posisi nih. Feder asalnya sudah siap untuk dikeluarkan. Belian 0-2 pun langsung selesai. Dan baru saja kita sebutkan. Lagi dan lagi sakit banget. Repo hanya menjelaskan dua bar HP yang dia miliki. Dan lihat-lihat. Dia tapi yang dilakukan lolosnya. Dia pakai nades-nya hanya untuk nge-hajar ini betul-betul. Oh itu dia. Itu dia dan bangat kali ini. Ada Kaiser juga. Ada bisa lolos yang koneksi atau tidak. Lalu dikejar aja. Repo nya maju ke bagian depan. Zakusnya mau lari kemana-mana. Kemudian mau tumbuh punggung kau ya nak ya. Kalau kau mau pergi dariku. Zakus menaruh sebuah trap. Kali ini. RIPO. Aku tidak ingin kau lepas dari pangguan. Satu hit terakhir. Ada trap lagi. Maju lagi. Satu hit lagi. Kebohonan. Flip shot. Flip shot. Menyelesaikan semuanya. What a play dari seorang RIPO mengejar terus. Gak boleh pulang. Bahkan seorang Zakusnya tumbang with a clash. Wah elas banget. Bener banget sih bagaimana seorang RIPO. Dia melakukan jab berkali-kali. Dia melakukan knockout strike. Dan bahkan dia berstand yang cantik. Bahkan dari seorang Dreams. Memaksa teman-teman dari RS. GM harus mundur lebih dahulu. Oke. Ini dia. Izanami. Ada tadi tiga. RIPO. KAYEY. 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 Sampar-sampar. Tapi KAYEY. Yang mendapatkan sebuah punishment. Sayang sekali. NAFSU dibaca. Widuh nafsu yang tidak baik bagi seorang KAYEY di arah depan. Harus jadi malapetahkah bagi bikin on alpha. Iya itu terlalu nafsu ya. Bener-bener terlalu nafsu. Walaupun tidak dapat abis ala rawunya. Tapi disitu dia tidak mempedulikan seorang LALSE. Tapi jika lihat kalau LALSE itu damage itu cukup sakit di arah late game seperti ini. 5.7.000 loh. Ini jujur ya damage dealt-nya bener-bener emang Lexia banget sih yang punya. Karena dengan menggunakan Isshun Shin. Dia akan sangat mendapatkan bonus damage di awal game. Sampai dengan di late game. Karena balik lagi ya dengan dua pasifnya. Dari melee dan juga range-nya atau panahnya. Dia akan sangat membantu sekali mobilitas dari seorang Lexia. Makan dealing damage. Namun damage taken-nya sebagai sandbagizer juga tidak mau kalah. Dia bahkan 130.000. Ripo hanya dapat 100.000 disini. Walaupun dia tadi sempat kita lihat berkali-kali bahkan. Ripo tuh kayak Fedra SX dibuka. Dia loncat. Dia bener-bener all out disini. Dan Athena Shield. Oh dia bener-bener gak mau. Kalau seandainya pas dia loncat. Dia bakal langsung ditumbangkan dengan cepat. Wah kalau ini dari seorang Kaiser-nya udah mengelisi Immortan. Dan kalau kita lihat juga Lord-nya. Oh good morning Sison for Lord yang enhanced kali ini. Mencoba untuk dipok oleh RG Malaysia. Tapi ada Rainbow mencoba untuk mencet seorang Zaguz ya. Eh bisa kalau terkonek. Kali ini ada seorang K.Y.Y. yang mencoba mencet seorang Zaguz. Zaguznya masih bisa selamat. Itu dia langsung di cancel begitu aja. Wings by Wings dikeluarkan. Mau pergi kemana? Ibu yang berbicara selamat sejauh ini. Dan bad-nya berhasil mendapatan Lexia di sana. Ada sebuah backup-an. Namun shotgun mau tercipta. Zaguznya sedikit lagi BNB. Tapi Daytona's welcome kali ini memakan K.Y.Y. melepehkannya di tengah sana. Tersisa tiga player dari Bikton Alpha. Apakah mereka bisa bertahan? Tapi loyang. Oh my god. Ada satu Fader Ice Track yang langsung menyelesaikan. Namun Rippo langsung menghilangkan juga. 1-5-3 bisa gak dia bertahan? Sayang sekali menyisakan Dream seorang diri. Oh my god. Satu sama skor untuk kali ini. RSGMY ternyata langsung lakukan counter attack dengan cepatnya. Mereka memanfaatkan pick-off yang dilakukan oleh teman-teman dari Biggetron Alpha. Dibalikan begitu saja matte-nya ketika dia sudah tidak punya apa-apa lagi. Dia tidak punya flicker. Dia tidak punya Winter Truncheon. Dia tidak punya Immortality bahkan Dreams-nya juga. Coba untuk meng-cover tapi tidak cukup damage-nya. Izanami dengan Farsha-nya ternyata memang semengerikan itu. Iya memang harus di-ban seorang Farsha dari Izanami. Dan kalau kita lihat sampai di ending-nya tadi ya. Padahal dari Biggetron Alpha sudah mendapatkan seorang Lesianya. Di sini sudah tumbang. Tapi mereka ada yang namanya Barats. Mereka membuatkan namanya Barats yang akhirnya memperkenalkan formasi yang dikeluarkan oleh Biggetron Alpha. Nah itu dia kayak yang tadi aku sempat bilang kan. Bahwa Barats ini dia adalah seorang sandbag yang cukup mengerikan. Dan bahkan 130 ribu total damage dealt yang diamankan dari teman-teman Biggetron Alpha. Itu membuktikan bahwa Kaiser cukup mengerikan juga untuk di game kali ini. Dan ternyata ketika semuanya berfokus sama Lexia. Ada saat yang dilupakan. Kaisernya, Dinosaurus Barats-nya ini. Detonasi-nya ditinggalkan begitu saja. Dan ketika ada Dinosaur Welcome. Ternyata itu mengincar ke arah satu orang yang cukup penting. Dan hilang begitu saja ternyata dengan cepat. Tempat tadi aku melihat juga dari Rainbow-nya. Mencoba untuk barengan sama Rafaela. Untuk diberikan Holy Baptism. Eh sorry. Holy Healing. Tapi ternyata gak membuat Feather Ice Track itu masuk ke dalam tubuhnya tetap masuk. Dan akhirnya harus tumbang. Bahayanya kalau memang Parshan juga dilepaskan. Izanami positioning-nya sih yang bagus. Bagaimana kalau masalahnya dia. Abyss Clock of Destiny, landing trancin dia langsung oleh Crystal. Iya. Dia langsung mau damage semuanya. Pokoknya dia benar-benar mau memanfaatkan hal tersebut. Dan ternyata works so far untuk RSG Malaysia. Tapi balik lagi ini adalah Base of 3 Series. Dan kita masih punya kesempatan untuk melihat di game yang ketiga. Performa dari Bikiran Alpha. Buat teman-teman langsung saja spam di kolom komentar. Hashtag Indoprime. Hashtag Indoprime. Jangan dilupakan karena. Baik lagi ya ini adalah kesempatan terakhir. Bagi teman-teman. Memanfaatkan hal tersebut. Dan ternyata works so far untuk RSG Malaysia. Tapi balik lagi ini adalah Base of 3 Series. Dan kita masih punya kesempatan untuk melihat di game yang ketiga. Performa dari Bikiran Alpha. Buat teman-teman langsung saja spam di kolom komentar. Hashtag Indoprime. Hashtag Indoprime. Jangan dilupakan karena. Balik lagi ya ini adalah kesempatan terakhir. Bagi teman-teman RSG MY dan juga Bikiran Alpha. Untuk tetap berlaga di MSC 2021. Apalagi ini adalah babak lower bracket. Hidup mati hanya akan ada di game yang ketiga nanti. Betul sekali. Dan kalau aku lihat juga di Game Tron. Bermain cukup baik di awalnya. Baik banget Pak. Cukup bermain baik. Tapi memang. Ya. Harus mengakui kekalahan dari RSG Malaysia di game yang kedua ini. Bahkan meternya sama ya. Meternya sama. Meternya 6. Mereka retake ke arah Tartle. Tapi retake ke arah Lordnya aja sih. Paling yang benar-benar. Ternyata tidak sesuai dengan game yang pertama. Karena balik lagi di game yang pertama. Mereka punya satu setup yang cukup baik. Dari parimeter Matilda dan juga Cloud. Tapi di game yang kedua. Mereka tidak memiliki parimeter untuk mengincar ke arah Backline. Yang bisa mengincar ke arah Backline. Ini hanya ada KYK.